Yo what's up teman-teman, balik lagi di game Matic Samkok Di video kali ini kita bakalan coba lihat battle top ranking di arena faction Dan nanti kita bakalan coba lihat juga build dari setiap hero nya Biar kalian ada referensi juga untuk player yang pakai fraksi yang sama Langsung aja pertama kita bakalan bahas dulu fraksi Shu Karena kemarin di urutan tier list fraksi Shu gue bikin terakhir Makanya sekarang kita coba lihat pertama Skornya 21 Untuk champions nya adalah Soul Baby Kita coba lihat dulu CP nya 54 Sedangkan Ghost dia 52 Gak jauh berbeda cuma selisih 2 doang 2 digit Build dari Soul Baby dia pakai 2 hero merah dan semuanya udah bintang 4 Coba lihat dulu efek dari bintang 4 setelah mengalahkan hero mengeluarkan 2 point rank Kalau gak salah ini menambahkan efek valian 1 lapis ketika mengalahkan hero Equipment merahnya di all in ke Zuge Liang Ini skill nya yang bisa ngasih klasial juga kan Ya bener sekali 48% attack Kemudian untuk talent nih CP nya ini berapa? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 10 juta Yang ini 9 jutaan doang Padahal ini equipment nya kuning loh ya Gila kenceng banget tapi cok Talent nya sendiri kita coba lihat dulu Saat melepaskan skill untuk punya 1 unit baris dan sebagainya Ada tambahan damage Kepada target dengan HP terendah Berarti nge-lock HP musuh yang paling kecil Sedangkan yang ini kurang lebih sama Cuman damage sebesar dari HP maksimal target Ini talent nya sama sih Bedanya cuma target nya doang Sedangkan yang Zhaoyun Kita coba lihat dulu Hero combo ini memang cocok Untuk fraksi Shu Serangan pasti akan kritikal dalam status combo Ini wajib banget Kita pakai untuk para player yang pakai fraksi ini Karena apa? Emang untuk hero combo Dan serangannya pasti akan kritikal Dalam status combo Karena disini ada hero combo nya Yaitu Shu Shu Untuk hero DPS ya Makanya dipakein talent yang ini Ingat wajib banget Cari aja talent-talent yang bisa ngasih kritikal Untuk si Zhaoyun Karena apa? Dia damage nya sakit banget Dan gak cuma itu doang Dia bisa ngeluarin skill berkali-kali Entah itu normal skill Eh normal attack Ataupun skill nya langsung Kemudian ada talent lagi Setelah mengalahkan hero Akan berhasil 1 kali lagi maksimal Wow Ini juga gokil sih Gue pikir Gak ada lagi talent yang bisa Bikin hero kita jalan ya Ternyata ada loh Dan ini emang khusus untuk hero DPS combo Jadi ini penting juga Satunya Kalau mau ditambahin kritikal di make It's okay Gak masalah Kemarin gue bilang di video sebelumnya Di tier list Pakein aja si Zhaoyun Untuk talent kuning Kalau gak punya talent yang merah ini Yang serangan pertama pasti kritikal Itu bagus juga Kalau udah kayak gini mah Ditambahin kritikal di make aja Di slot ketiga nantinya Tank nya pake Zoutai Kita gak usah bahas Karena dia dipumbun sama ini Jadi double tank dengan Makau Si Makau juga bagus banget Karena dia bisa ngasih shield ya Untuk buildnya sendiri Hero tank Saat hero sendiri lainnya terkena damage serangan 50% dari damage nya akan dibagi pada diri sendiri Dan damage yang akan dibagikan akan berkurang 30% Karena dia bisa ini kan Memulihkan HP Jadi aman-aman aja Meskipun damage yang diterima teman kita Ditampung juga di tank ini Dia bakalan nge-heal Jadi untuk di line up apapun Terutama hero tank nya Kayaknya ini penting deh Item-item kayak ginian Yang bisa nge-share damage Nge-share damage Itu kayaknya wajib banget Biar damage yang diterima di line up kita Tuh gak sakit-sakit banget Ini CP nya 5 juta Dan dia juga pake Bullian C sebagai healer Fraksi Shu Apakah Healernya gak sebagus Bullian C Oke Buildnya seperti itu Sedangkan yang ghost Kita coba lihat dulu Nah ini berbeda buildnya ya Satu Yang sama telnya di bagian sini aja Merobos kill out serangan pasti akan critical Berarti main DPS nya Si Zuge Liang dong Ini 7 juta Wah Jauh banget Ini 13 juta Yap Ini DPS Utamanya adalah Zuge Liang Dan udah bintang 5 Wow Gila coy Bintang 5 butuh berapa dupe ya Kita coba lihat dulu Zuge Liang nya Dipakein pemulihan rig juga Saat putaran berakhir Kemudian Zhaoyun Buildnya sama Talon yang dipake Bagusan yang Soul baby sih Untuk Build dari Zhaoyun nya 50% dari damage yang diterima sendiri Fatal dibagi secara rata-rata Nah ini 2 talent Yang tadi yang gambar gunung Sama yang saudara taman persis Itu kayaknya penting banget Untuk kita pake Di line up apapun Fraksi apapun Karena bisa nge-share-nge-share Damage teman-teman Damage yang bakal diterima Gak terlalu sakit Oke langsung aja ya Sekarang kita bakal coba lihat Battle Ronde pertama Wah Soul baby kalah nih Ronde pertamanya Buildnya kita udah lihat ya Yang Sebentar-sebentar Ini yang gue gak tau Ini dari siapa ya Efek Perisai di awal Seperti ini Apakah dari bullion sih teman-teman Sebentar Kita bakalan coba cari tau dulu Semalam gue juga penasaran sih Itu efek dari siapa Pasti salah satu efek Dari bintang-bintang yang kayak gini Ternyata gue gak nemuin Itu shield dari efek yang mana Cuma setau gue Kalau misalkan healer Nge-heal hero yang HPnya emang udah penuh dari awal Itu bakal dijadikan perisai Seperti ini Apakah itu efek dari relic ya Kita bakalan coba cari tau dulu Karena jujur aja gue penasaran sih Di awal pertempuran Tidak akan Armor berdiri koko Di awal pertempuran Hero akan mendapatkan armor Sebesar 30% Oh mungkin ini ya Hero tank akan mendapatkan armor Sebesar 30% Batas HP Oh iya Mungkin relic sih Coba kita lihat lagi Dimana tuh Arena Faction Fraksi Shu Antara Soul Baby Di awal pertempuran Dia kan gak dapet heal tuh Tuh kan Sebentar Ini gak bisa dilihat efeknya apapun ya Harusnya itu dari relic sih Gue yakin banget Kalau perisai ini Emang dari Zotai sendiri temen-temen Fix yang tadi tuh dari relic Ini juga ada sih Soalnya gue gak Soalnya gue pengen Nge-reliq itu juga Karena emang bagus untuk hero tank Gue butuh tank yang Emang tebel banget Dan ini buktinya Cuma hero tank doang Yang dapet Shieldnya kan Kita fokus ke Zhaoyun Oke damagenya seperti itu Untuk Zuge Liang Dari sebelah kanan Di heal Sama bullian sih Gila HPnya udah full lagi Bos Ini Zotai Selama dia Maka rantai ya Eh bukan Maka rantai Selama masih ada rantainya Damagenya Yang diterima itu Gak bakalan Terlalu sakit Damage reductionnya Bakal meningkat ini Lotus healing Ini pake double tank juga Tapi Wei Yan Wei Yan itu bisa Ngasih efek Pengurangan damage ya Nih Untuk hero DPS musuh Kena efek ini Yang merah-merah Anjir T-nya diserang Dari tadi ya Maka udah Seperempat darah Cuman Zotai-nya Di depan Masih kokoh banget Masih seru sih Kalo ngeliat Battle di top ranking ya Itu dia Waduh Kena efek ini Ngaruh banget loh ya Pengurangan damage Ngestuck 2 Ngaruh banget Asli Serangannya ini Gak kritikal Barusan Ntar lagi kita lihat Serangan dari Zhaoyun Yang sebelah kiri Si Soul Baby Burning Chain Anjir Lama banget Battle-nya Cok Ini gak sama Seperti di Monkey King Kalo di Monkey King Bah Battle-nya Kasar boss Disitu terlalu cepet Battle-nya Nah itu Serangannya kritikal Selalu kritikal Selalu kritikal Karena efek Talent Dan efek Kombo-nya ini Ada si Sucho Setiap kali dia Mengeluarkan Skill combo Atau efek kombo Serangannya pasti kritikal Ajir Zugliangnya ngeri juga nih Kalo kena ke Hero-hero yang belakang Yang tipis-tipis ya Dan ini membuktikan DPS Bisa kelas Zouyun Aja Nyerang hero Tag ini Gak mati-mati Loh teman-teman Ini bukti Kalo di Fraksi Wu Si Zouyu Kalo gak salahkan ya Itu kan nyerangnya Ke barisan depan Barisan depan Asli bahkan Lama banget Sama kayak Zouyun-nya Kita butuh Hero yang Emang bisa Nembus Barisan belakang Duluan Nih Zou Zoutai dari tadi ya Gila Ini juga Baru meninggoy Untuk tanknya sendiri Zoutai udah Awakening Wah Setiap kali diserang Dia gak heal loh Kena counter loh Boss Mampus kau Ukuran tank aja Berdimake loh Gier Ini lama Asli coy Battlenya lama banget Teng bisa sekeras Itu loh Ini matinya Kayak gimana Dong Zugliangnya OP Ngincar barisan-barisan Belakang dulu Ini membuktikan Kalo hero Barisan depan itu Lama-lama Susah Ditembus Asli Tuh Zugliangnya kan Yang banyak Efek Padahal ini Udah Kena Penurunan Demake Zugliang MVP Dua tank Teng musuh Masih tersisa Itu udah Kritikal-kritikal loh Pasti aja Si makaunya Nge-heal Nge-heal Oke Udah kalah Sini MVP Zugliang Aduh kita Nggak liat Sari si Damage Next battle Asli Satu kali Battle aja Lamanya Minta ampun Boss Posisinya Posisinya Masih sama Nggak ada Yang Diubah Tapi bedanya Apa nih Kekalahannya Selama tank Di barisan depan Itu Nggak dibunuh Line up Belakang Kalo Nggak dijangkau Nggak bakal Meninggoy Boss Cooperation 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 Itu serangannya Pasti kritikal ya Zugliang Yang sebelah Kanan Zugliang Kena Discourage Lagi Ngestuck Dua Weiyan Harus Disembunyikan Kayaknya Kalo Misalkan Nggak terlalu Tebel Ini Weiyan Fungsinya Untuk Mengurangi Damage Aja Temen Temen Ngasih Efek Di buff Ini Nah Zugliang Selalu Kritikal Kalian bisa Lihat Serangannya Selalu Kritikal Karena Ada Talent Itu Jadi Ini Salah satu Tips Untuk Ngebuild Line up Dari Fraksi Shu Karena Untuk Fraksi Shu Doang Nggak Bisa Dipakai Ke Fraksi Yang Lain Talent Yang Merah Tadi Ya Feed the Power Cooperation Cooperation Boom Ayo Gue masih Belum Ngelihat Damage Yang Fatal Banget Gitu Ya Entah Itu Dari Zoyun Sebelah Kiri Atau Yang Sebelah Kanan Malahan Zugliang Yang Banyak Ngefek Dari Tadi Boom Waduh Burning Chain Burning Chain Oke Itu Padahal Serangannya Sudah Kritikal Zoyun Kritikal Lagi Itu Share Demake Kalian Barusan Ngelihat Kan Ini Yang Diserang Yang Lainnya Terkena Demake Itu Share Demake Temen Temen Efek Dari Talent Tuh Share Demake Cooperation Kurang Lebih Sama Alur Battle Dengan Di Ronde Pertama Cuman Sekarang Yang Menang Di Sebelah Kiri Apa Jangan Jangan Karena Bullion Sin Yang Gak Mati Jadi Di Heal Terus Terusan Soon Strike Nih Ini Juga Efek Dari Share Demake Tuh Kena Demake Kan Kalo Pake Talent Share Demake Itu Wajib Bawa Healer Wajib Banget Bawa Healer Nih Ketika Nyerang Ke Musuh Yang Emang Gak Punya Talent Demake Hmm Bener Sih Ini Gara Garanya Healernya Masih Utuh Wah Malahan Zota Yang Ngamuk Tuh Share Demake Hmm Share Demake Oh Mati Yap Itu Sih Kalo Di Ronde Awal Tadi Gara Gara Tank Nggak Mati Mati Temen Temen Kalo Sekarang Karena Tanknya Udah Mati Duluan Statistic Demake Tertinggi Zuge Liang Ini Tertinggi Zou Yun Eh Zuge Liang Juga Gokil Emang Karena Zuge Liang Itu Bisa Nyerang Ke Barisan Belakang Barisan Belakang Gitu Oke Kurang Lebih Seperti Itu Untuk Build Dari Lineup Fraksi Shu Buat Kalian Yang Cari Referensi Fraksi Shu Juga Seenggaknya Punya Itu Talent Yang Merah Yang Setiap Kali Nyerang Pasti Kritikal Untuk Fraksi Shu Untuk DPS Sedangkan Untuk Talent Merah Yang Lain Yang Bisa Ngeser Di Mag Tapi Harus Bawa Healer Di Lineup Kalian Seperti Itu Aja Dulu Video Kali Makasih Sampai Jumpa Di Next Video Thank You